Oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Balik lagi nih sama gue ngevlog ngevlog lagi di atas motor Oke gue pengen langsung ceritain aja ya Motor yang 150 cc paling kenceng menurut gue Ya Suzuki Satria F150 injeksi sahabat Kenapa? Karena udah dibahas ya di artikel-artikel banyak Bahwa motor ini juga sempet dilarang sahabat di luar negeri Tepatnya di Malaysia gitu ya Karena top speednya terlalu kenceng setelah dites di sana Nah gitu sahabat ya Jadi menurut gue Apa informasi yang gue sampaikan ini bukannya Gue ngadang-ngadang atau gue ngarang-ngarang Tapi ini berdasarkan fakta yang ada di artikel-artikel yang udah dibahas banyak tuh Sampai dilarang gokil Motor 150 cc padahal Tapi dilarang beredar gitu ya Cuma faktanya gue gak tau ya di sana Terus kenapa bisa kenceng? Ya memang Suzuki kenceng sahabat Terutama Suzuki Satria memang diciptakan dari dulu yang model kuatak itu udah kenceng sahabat Gitu ya Terus kencengnya sekenceng apa? Ya gue gak bisa ngetes sahabat karena Pertama Faktor U Faktor U umur gue udah Ya udah gak mungkin lah gue ngetes ngebut-ngebutan lagi ya Gue cukup untuk memiliki motor kencengnya aja 150 cc dari Suzuki Terus Apa lagi ya? Terus ya ini apa namanya Kalau misalkan kalian penasaran kencengnya kayak gimana Ya kalian tinggal lihat aja konten kreator yang bawa motor Suzuki Satria Itu ada Bang Ega Speed Vlog Dia sering banget tuh ngonten di sirkuit atau ngonten speeding Jadi ya kalau misalkan kalian masih ragu-ragu untuk informasi yang gue sampaikan Ya kalian tinggal cekidot aja gitu sahabat ya Di channel Youtubenya Bang Ega Speed Vlog Atau konten kreator-konten kreator lainnya sahabat Kayak di Instagram, di TikTok, di Facebook atau Instagram ya Banyak biasanya yang posting mereka lagi pada speeding tuh Di postingan-postingan Kayak postingan repost gitu ya Postingan repost kayak ya Postingan repost lah ya Banyak Gitu sahabat ya Kalau misalkan gue ya gue sih cukup menikmati kencengnya Satria itu Paling ya 100, 120, 130 Gitu aja sahabat Gak usah sampai speeding sampai kenceng-kenceng banget Gitu ya Karena ntar kasian anak bini gue Kalau gue main motornya kebut-kebutan terus gitu Udah cukup waktunya Jadi gue konten yang kayak gini-gini aja Menyampaikan informasi-informasi gitu aja sahabat ya Terus Ada gak sih pesaing dari Suzuki Satria F150 injeksi ini Soal kencengnya itu Ya sebenernya banyak Sebenernya banyak motor-motor kenceng lainnya sahabat Seperti GSX, MX King Terus Apa namanya Ya mungkin Honda Sonic juga ya Honda Sonic Terus R15 CBR Ya mungkin ya motor-motor ke 150 cc Kenceng-kenceng juga sahabat Cuma memang Mereka itu gak sampai di larang gitu ya Motornya Beda sama Aduh Aduh beda sama Satria injeksi Kenapa sampai di larang gitu Di Malaysia Yang katanya CC-nya 150 cc Tapi top speed-nya bisa sampai 100 170 lebih lah Gue gak tau juga pastinya ya Di tesnya seperti apa disana Apa tes dyno Atau tes bener-bener di Jalanan gitu ya Kalau di dyno tes kan Misalkan Kecepatannya berapapun ya Gak akan terasa bahayanya Gitu Cuma kalau misalkan memang sudah di tes di jalanan Apakah motor itu limbung Atau motor itu Apa nih Overpower Dibandingkan dengan Dimensi motor yang kecil Tapi power yang besar Kecepatan yang tinggi Jadi itu mungkin yang di Khawatirkan Makanya dibanet atau dilarang Gitu ya gue gak ngerti dah Seperti apa mekanismenya Tapi yang pasti sih Memang motor ini kenceng sahabat Kencengnya tuh kayak gimana Kencengnya ya kalian bisa Coba lah Coba cobain Punya temen gitu ya Atau kalian kalau misalkan Penasaran ya beli aja Yang second-second aja sahabat Masih terasa kencengnya sahabat Biasanya kalau motor second itu kan Udah ada unsur-unsur Lemot Atau udah ada unsur-unsur yang gimana gitu ya Tapi satria injeksi ini gue beli Walaupun second Tapi masih terasa kencengnya gitu sahabat Ya sorry kalau misalkan gue gak bisa Ngebuktiin di video ini Top speednya atau kencengnya seperti apa Karena Ya itu tadi Selain jalanannya kayak begini Faktor umur juga yang Gak memungkinkan untuk gue Bawa motor kenceng gitu sahabat Weh ada pemburu liar Weh mantep tuh Pemainan senapan Kita Coba samperin Yang bawa senapan Dia mau berburu apa sih Kayaknya Seru kalau misalkan berburu gitu Sambil bahas motor Gue lagi nih ntar Aduh dia kenceng Weh kenceng Bang mau kemana bang Mau kemana Berburu ya Berburu ya Oh bukan mau nembak Bukan mau nyari burung gitu Gak pernah Oh gak pernah Cuman bawa doang Oh iya Makasih ya Oh dia katanya Gak berburu Mau ke rumah temen Tapi ngeri juga ya Bawa senapan kayak gitu Yaudah lah Gak apa-apa lah Kita balik lagi sahabat Kita bahas lagi tentang Suzuki Satria F150 Injection Yang Top speednya Kenceng dan Ya Paling kenceng Walaupun ada banyak Juga sih motor yang kenceng Ya setau gue Kompetitornya yang paling kenceng Ya cuma GSX doang GSX memang Kenceng sih Cuma kalau diaduk Top speed gitu ya Kita gak tau lah ya Kalau misalkan sama-sama standar Tapi kalau dari spek sih Kalau dari spek di Injectornya aja GSX itu Lubangnya lebih banyak Daripada Injectornya Satria Satria kalau gak salah 6 GSX Kalau gak salah 8 hole deh Ya itu sahabat ya Jadi Wajar kalau misalkan GSX itu lebih kenceng Dibandingkan Satria Tapi yang dibanet Yang dilarang Justru malah Satria Gitu sahabat Oke Sekarang Gue bakalan Kasih kesimpulan aja Sahabat Karena jalannya Gak ada yang belok-belok Jadi gak seru nih Gue Ngetes-ngetes Motor satrianya Kalau misalkan di Jakarta Masih ada belokan-belokan Karena gue tinggalnya Di Kabupaten Tanggerang Dari kota Jakarta Pindah ke kabupaten Tanggerang lagi ya Jadi ya Agak-agak Ini apa namanya Agak-agak Ya kayak begini tuh Jalanannya susah Dapet yang enak-enak Gitu sahabat Oke Kesimpulannya Wih Benceng banget dong Hehehe Norah ya Baru segini aja Hehehe Baru 90 80 Cepai aja Udah norah Hehehe Oke sahabat Kesimpulannya Kalau misalkan kalian Pengen motor yang 150 cc kenceng Ya pilihnya Suzuki Satria F150 injeksi Itu udah gak diragukan lagi Di kalangan anak-anak muda Di kalangan Tongkrongan-tongkrongan Juga banyak yang mengakui Sahabat Kalau Satria F150 itu Injeksi Kenceng Aduh Gokil loh bang Gitu sahabat ya Terus kalau misalkan kalian Pengen lebih kenceng lagi Tinggal di Bore up Tinggal di Setting Tinggal dipakein Echu juken Supaya limitnya Lebih Lebih Tinggi lagi Terus Untuk perawatannya Motor kenceng ini Sahabat 150 cc Perawatannya Cukup murah Dan gampang Cuma Ganti oli Filter oli Sama di service Rutin aja Dibersih-bersihin Habis itu Yaudah sahabat Pemakaiannya Jangan sampai Over Over Banget lah Jangan sampai Terlalu sering-sering Geber-geber Ya boleh lah Kalian malam minggu NR Ngetes-ngetes Itu di jalanan yang Kosong tapi ya Jangan membuat Bahaya orang juga Ngetes-ngetes Setiap Malam minggu Misalkan gitu Ya gak masalah sih Gak apa-apa Gitu sahabat ya Jadi Cukup itu aja lah Yang pengen gue Sampaikan Perawatannya murah Motornya kenceng Perawatannya juga Gampang Habis itu Troublemya Jarang Gak pernah trouble Malah Gak pernah mogok Atau gak pernah Kenapa-napa nih Motor gue Jadi Gue Kalian yang Penasaran Silahkan dicoba Dan silahkan Dites Dan dicicipin Serta dimainin Sahabat Motor 150 cc Dari Suzuki Satria Injeksi Sekarang gue Pengen Cabut dulu lah Balik Karena ini udah Siang juga Gue mau ada Keperluan lagi Wih Gile di desa Tuh sahabat Pemandangannya Banyak hutan nih Banyak hutan-hutan Oke Sebenernya enak juga sih Buat speeding Ngan nih Jalanannya sepi Cuman Khawatir Kan tangguh orang baru Disini khawatir Motor keluar dari gang Atau motor Ya ada Yang Velok Seenaknya Gitu Sahabat Oke Sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you and Bye bye Sahabat Sub indo by broth3rmax